Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Bella HD nah pada kesempatan kali ini kami lagi berada di Toraja Utara, tepatnya di pasar kerbau, pasar kerbau terbesar di dunia pasar hewan, bolu yang terletak di kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, diklaim sebagai pasar kerbau terbesar di dunia pasar seluas 4 hektare ini mampu menampung lebih dari seribu ekor kerbau pada saat hari pasar sekali dalam sepekan di pasar hewan, bolu berbagai jenis kerbau dan hewan lainnya seperti babi dan ayam dan hewan lainnya seperti daerah di Toraja Utara diperjual belikan ada berbagai jenis kerbau yang diperjual belikan di pasar ini, salah satunya kerbau khas Toraja seperti saleko yang memiliki nilai tertinggi harga kerbau yang dijual di pasar hewan bolu berkisar mulai dari 30 juta hingga 1 M salah satu jenis kerbau yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi adalah tedong saleko yang nilainya itu tergantung dari bentuk dan corak belang-belang di bagian tubuhnya tedong atau dalam bahasa indonesianya adalah kerbau sedangkan saleko merupakan penamaan terhadap kerbau yang memiliki corak belang-belang hewan jenis ini menjadi salah satu kerbau yang tergolong mahal karena hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan Toraja dan pada acara tertentu saja yaitu acara kematian atau biasa disebut dengan rambu solo kerbau saleko itu bermacam-macam tingkatan ada yang dibilang kerbau saleko yang dasarnya putih dan ada juga kerbau lotong boko atau hitam belakang dasar putih tapi belakangnya hitam dan ada juga kerbau bongas serta kerbau hitam pasar bolu menawarkan beragam jenis hewan ternak kerbau pasar ini menjadi tempat yang unik dan disebut menjadi pasar kerbau terbesar di dunia pasar bolu dibangun pada tahun 1992 di atas lahan seluas 2,69 hektare yang kini telah diperluas menjadi 4 hektare lokasinya ada di jalan poros rantepo-polopo bolu Toraja Utara sekitar 2 km dari pusat kota Toraja Utara saat hari pasar ini dibuka bisa menjumpai puluhan bahkan ratusan penjual dan pembeli tumpar wadi sebuah lapangan yang luas pada saat hari pasaran dibuka pasar bolu menjual sedikitnya 500 ekor kerbau harga kerbau yang ditawarkan dari harga 14 juta hingga miliaran rupiah satu ekornya puncak penjualan terjadi pada bulan Juni atau libur sekolah dan pada November hingga Desember di waktu-waktu tersebut banyak digelar acara besar termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru kerbau di Toraja khususnya memang banyak digunakan untuk upacara adat salah satunya pada saat rembus Solo atau upacara kematian harga kerbau di pasar ini ditentukan dari corak warna belang pada kulit kerbau bentuk dan ukuran tanduk jenis kerbau dan berat kerbau hingga warna bola mata menjadi tolak ukur harga kerbau kerbau yang dijual belikan di pasar ini berbagai jenis kerbau dari harga jutaan hingga seharga mobil Alphard ada disini ada jenis kerbau berukuran kecil hingga berukuran super besar jenis-jenis kerbau kerbau teken langit artinya tongkat langit diberikan nama ini karena kerbau jenis ini memiliki tanduk yang seolah menusuk ke langit bentuk tanduk yang tidak simetris atau horizontal tapi vertikal ciri khususnya tanduk sebelah kiri menjulang ke atas dan sementara tanduk sebelah kanan ke bawah atau sebaliknya yang kedua adalah kerbau balian kerbau balian memiliki ciri khusus pada tanduk berukuran panjang bisa mencapai 2 meter dan tubuh berukuran besar yang harganya mencapai 70 juta sampai 150 juta kerbau balian biasanya berwarna abu-abu dan sudah dikebiri dan menariknya kerbau jenis ini kerbau balian merupakan kerbau yang memegang peranan penting dan sering dicari saat upacara rambu solo makin langka kerbau yang dikorbankan menunjukkan makin tingginya serata sosial orang yang dimakamkan selanjutnya kerbau saleko atau tedong saleko lain lagi dengan kerbau jenis saleko atau terkenal dengan sebutan kerbau belang kerbau saleko tersebut merupakan salah satu jenis kerbau langka yang badannya berwarna putih dihiasi belang hitam di sekujur tubuhnya tanduknya bercorak kuning keemasan dan matanya sedikit berbeda dibanding kerbau biasa memiliki lingkaran putih di bola matanya kulit kerbau jenis saleko berwarna hitam dan putih dalam kombinasi tertentu kerbau saleko ini menarik dan selalu istimewa di pasar bolu selain bentuknya yang unik harganya juga fantastis mulai dari harga 500 juta hingga 1M atau setara dengan harga mobil meski mahal dan harganya fantastis jenis kerbau ini diburu oleh masyarakat dan selanjutnya adalah kerbau bonga atau tedong bonga kerbau bonga juga tak kalah menariknya dari jenis kerbau yang ada di tanah Toraja dan Toraja Utara kerbau bonga ini begitu unik dan dikeramatkan kemudian kerbau bonga yang biasa disebut dengan kerbau belang kerbau bonga memiliki kombinasi unik hitam dan putih yang harganya dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah menariknya menariknya jenis kerbau ini pula selalu diburu masyarakat Toraja Utara dan tanah Toraja untuk diadu dalam mapas silaga tedong saat upacara rambu solo selanjutnya tedong soko atau kerbau soko keunikan lain dari kerbau yang ada di Toraja adalah kerbau atau tedong soko kerbau jenis ini memiliki tanduk yang arahnya terbalik dengan kerbau pada umumnya yaitu tanduk yang menghadap ke bawah dan hampir bertemu di bawah leher bila berpadu dengan corak atau belang tertentu contohnya bonga soko kerbau belang dengan tanduk menghadap ke bawah nilainya menjadi sangat mahal sejak adanya pasar hewan kerbau di pasar bolu ini pasar ini menjadi tempat wisata alternatif bagi wisatawan umumnya wisatawan berkunjung ke pasar bolu karena rasa penasaran ingin melihat dari dekat hewan kerbau yang ada di pasar bolu ini selamat menikmati terima kasih telah menikmati menikmati terima kasih telah 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 menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati